Assalamualaikum pemirsa Masjid TV Ada banyak daerah dengan masjid terbanyak di Indonesia Ini menandakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia Masjid-masjid ini tersebar di seluruh kepulauan dari Sabah hingga Marauke Masjid ini merupakan tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam Nah berdasarkan data terbaru yang dikutip dari beberapa sumber Inilah beberapa daerah dengan masjid terbanyak di Indonesia Penasaran kan? Daerah mana saja? Kalau kalian penasaran jangan lupa ya untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian Dan tentunya share video ini agar pemirsa majilanya bisa menikmati konten ini Yang pertama, Jawa Barat Provinsi Jawa Barat yang terletak di Pulau Jawa menduduki peringkat pertama dalam jumlah masjid di Indonesia Menurut data terbaru, Jawa Barat memiliki sebanyak 59,243 ribu masjid yang tersebar di seluruh wilayah provinsi ini Dari masjid megah di pusat kota Bandung hingga masjid kecil di desa-desa terpencil Jawa Barat memiliki beragam tempat ibadah yang melayani kebutuhan masyarakat muslim di wilayah ini Keberagaman etnis dan budaya yang ada di Jawa Barat juga tercermin dalam jumlah masjid yang ada Yang kedua, Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah Pulau Jawa menduduki peringkat kedua dalam daftar provinsi dengan jumlah masjid terbanyak di Indonesia Provinsi ini memiliki sekitar 50.651 masjid yang melayani umat muslim di Jawa Tengah Keberadaan Jawa Tengah sebagai pusat budaya Jawa dan sejarah Islam di Indonesia menjadi faktor penentu dalam penyebaran masjid di wilayah ini Dari Mujid Agung Jawa Tengah hingga masjid-masjid kecil di pedesaan, provinsi ini menawarkan berbagai tempat ibadah Yang ketiga, Jawa Timur Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dalam jumlah masjid Data terbaru menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki sekitar 49.869 masjid yang tersebar di seluruh wilayah provinsi ini Provinsi ini terkenal dengan keberagaman budaya, etnis, dan keagamaan yang tercermin dalam jumlah masjid yang ada Keberadaan masjid di Jawa Timur ini adalah cerminan dari kerukunan antarumat beragama di wilayah ini Yang keempat, Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan yang terletak di pulau Sulawesi memiliki jumlah masjid yang cukup besar Yaitu sekitar 14.410 masjid Sulawesi Selatan dikenal dengan keindahan alamnya dan juga keragaman sosial, etnis, dan keagaman Masjid di Sulawesi Selatan menjadi pusat aktivitas keagamaan dan memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi Islam di daerah ini Yang kelima, Lampung Provinsi Lampung yang terletak di ujung pulau Sumatera memiliki sekitar 12.052 masjid yang melayani umat muslim di wilayah ini Keberagaman etnis dan budaya di Lampung mencerminkan dalam jumlah masjid yang ada Majid di Lampung juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas muslim untuk berbagi aktivitas sosial dan keagaman Yang keenam, Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara yang terletak di pulau Sumatera memiliki sekitar 10.626 masjid Dan provinsi ini memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di wilayah ini Dari masjid-masjid bersejarah hingga masjid modern, Sumatera Utara menawarkan beragam tempat ibadah bagi masyarakat muslim Yang ketujuh, Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki sekitar 9.351 masjid yang melayani umat muslim di wilayah ini Wilayah ini juga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia Masjid di Sumatera Selatan adalah tempat ibadah yang vital bagi komunitas muslim di provinsi ini Yang kedelapan, Banten Provinsi Banten yang terletak di pesisir barat pulau Jawa memiliki sekitar 8.658 masjid Wilayah ini memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Islam di Indonesia Dan masjid-masjid di Banten adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat di sini Nah, bersama JTV Penyebaran masjid di seluruh Indonesia ini mencerminkan keberagaman etnis, budaya, dan keagamaan yang ada di negara ini Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim Negara ini juga merupakan rumah bagi berbagai agama dan kepercayaan Keberadaan masjid yang banyak di seluruh negeri adalah bukti dari kerukunan beragama yang tinggi di Indonesia Selain sebagai tempat ibadah, masjid di Indonesia juga sering digunakan sebagai pusat aktivitas sosial dan keagamaan Masyarakat sering berkumpul di masjid untuk berbagai keperluan Termasuk mengadakan pengajian, pengombatan gratis, bazar, dan berbagai kegiatan keagamaan Masjid juga lah yang berperan sebagai pusat pendidikan agama Tempat para ulama memberikan pengajaran agama kepada generasi muda Inilah yang harus kita jaga di Indonesia tercinta kita ini Nah, amin sama GTV Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Masjid TV Dengan like, subscribe, serta komen kalian Dan tentunya share video ini agar pembicaraan lainnya bisa menikmati konten ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!